Nama lengkap beliau adalah Habib bin Muhammad al-Ajami al-Basri. Ia adalah seorang ulama ahli hadits terkemuka yang meriwayatkan hadits-hadits dari kedua gurunya, yakni Hasan al-Basri dan Ibn Sirin serta ulama ahli hadits lainnya. Tidak ditemukan catatan mengenai kapan ia dilahirkan, namun ia lahir di Persia dan kemudian menetap di Basrah. Kesuhudan serta karomah beliau banyak tercatat dalam hagiografi sufi. Di antara murid beliau adalah Sabit Aslam al-Bunani dan Daud Atto'i. Sebelum menjalani kehidupan sebagai seorang sufi, Habib adalah seorang lintah darat atau rentenir, ia tidak segan-segan untuk menekan dan menuntut ganti rugi pada peminjam yang tidak mampu membayar hutang padanya. Setelah mendapat hidayah, ia pun bertobat dan menempuh jalan zuhud. Semua hartanya ia bagi-bagikan sampai tidak tersisa sedikitpun. Menurut Ibnul Jawzi dalam kitabnya Al-Muntadhim, Habib wafat pada tahun 119 Hijriah, di Basrah.